Selamat malam penyuka misteri Indonesia adalah negara bekas jajahan yang menyimpan banyak peninggalan sejarah Benteng merupakan salah satu bangunan bersejarah yang menjadi saksi bisu peristiwa memilukan pada masa perjuangan kemerdekaan Maka tidak heran jika benteng-benteng ini menyimpan cerita mistis Yang pertama Benteng Fredeburg di Yogyakarta Benteng peninggalan Belanda itu selesai dibangun pada tahun 1787 Bangunan bersejarah di Jalan Malioboro itu menjadi salah satu destinasi wisata di Yogyakarta Dulu Sultan Hamengku Buwono pertama lah yang membangun benteng itu atas permintaan Belanda Pada malam hari sering terdengar suara orang kesakitan yang menjerit minta tolong di sana Yang kedua Benteng Rotterdam di Makassar Awalnya benteng tersebut bernama Benteng Jumpandang dan dibangun pada masa kerajaan Goa Talo Benteng itu lantas diserahkan kepada Belanda setelah Goa Talo jatuh ke tangan VOC lewat perjanjian Bongaya Di benteng itulah pangeran Diponegoro ditawan hingga wafat pada tahun 1855 silam Jika malam tiba sering tampak tentara Belanda berkeliaran di sekitar benteng dengan berlumuran darah Yang ketiga Benteng Pendem di Cilacap Pembangunan benteng usai pada tahun 1879 Belanda melengkapi benteng itu dengan terowongan bawah laut, penjara, ruang kesehatan, dan ruang pengintaian Ada pula barak yang ditinggali perempuan-perempuan pribumi yang dijadikan budak seks Perempuan-perempuan itu banyak yang bunuh diri Kini sering terdengar suara perempuan menangis di benteng itu pada malam hari Yang keempat Benteng Van den Bosch di Ngawi Benteng yang oleh masyarakat sekitar juga disebut benteng pendem itu dibangun oleh Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya di Madiun Di benteng itu tinggal 250 tentara Belanda bersenjatakan Bedil Benteng juga dipersenjatai dengan 6 meriam dan 60 tentara berkuda Saat Jepang masuk Indonesia mereka mengebom benteng tersebut Konon ada penampakan rombongan tentara Belanda tanpa kepala yang sedang berbaris di area benteng pada malam hari Yang kelima Benteng Marlboro di Bengkulu Benteng peninggalan Inggris itu dilengkapi dengan parit jebakan Di salah satu sel penjara bawah tanahnya ada dinding yang menjadi saksi bisu tersiksanya seorang tahanan Belanda Konon si tahanan menggunakan darahnya untuk menulis di dinding Kisah mistis lain disana adalah mitos tentang Helen Perempuan Inggris itu disekap di penjara bawah tanah oleh keluarganya karena mencintai pemuda pribumi Helen ditawan sampai tewas Kini sosok Helen sering menampakkan diri di benteng tersebut Itulah 5 benteng terseram di Indonesia Sebagai mana diberitakan idntimes.com Sebagai sarana pertahanan Benteng memang dipersenjatai Dan dilengkapi dengan penjara Dinginnya senjata dan tak berdayanya para tawanan di penjara Melatari lahirnya kisah-kisah mistis yang meninggalkan kesan seram Karena itu selalu ingat pesan ini Jangan noleh ke belakang Terima kasih telah menonton!